Intro Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level Pada video kali ini, kami akan membahas analisa saham goto teman-teman ya Atau PT. Goto Gojek Tokopedia Terbuka Seperti biasa ya, isi dari video ini, kita akan bahas company profile sekilas Kemudian fundamental analysis kelayakan perusahaan dan harga saham Dan untuk seasonality, bandarmologi, dan dan nikel nanti akan kami sajikan datanya Walaupun datanya belum cukup banyak ya Karena ini perusahaan baru IPO di bulan April 2022 ini Jadi kita akan lebih banyak membahas ke fundamental analysis Oke, kita akan langsung masuk aja ke yang pertama yaitu company profile Barangkali ada yang belum tau ya, PT. Goto Gojek Tokopedia ini Dulu bernama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Atau lebih dikenal dengan Gojek ya Ini perusahaan induk, penyedia platform digital, sistem pelayanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen Ini Gojek Kemudian perdagangan secara elektronik, ini Tokopedia-nya Kemudian produk digitalnya ada Kasir Online Setahu saya Moka ya Kemudian dari layanan teknologi keuangan itu ada GoPay Ya, ini berdiri sejak 2015 atau sudah 7 tahun dan memiliki 16 anak perusahaan Jumlah pemegang sahamnya ini teman-teman ya, banyak sekali Ya, masyarakat hanya memiliki 3,43% Ya, dan disini pengendalinya ada 1, 2, 3, 4 Ya, ada 4 pengendali disini teman-teman ya Ini listing di bursa, baru bulan April 2022 Harga IPO price-nya 3,38 per lembar saham Dan total uang yang didapatkan perusahaan dari IPO-nya adalah 13,7 triliun Jadi cukup besar ini teman-teman ya Disini perusahaan memiliki notasi khusus sebagai berikut ya Perusahaan tercatat merupakan emiten yang menerapkan saham dengan hak suara multiple, HSM Apa itu? Kira-kira ya HSM itu adalah klasifikasi saham Dimana 1 saham itu memberikan lebih dari 1 hak suara Kan biasanya kalau 1 saham sama dengan 1 hak suara Kalau ini 1 saham bisa memiliki lebih dari 1 hak suara Siapa? Itu kemedah pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu Dalam hal ini di Gojek adalah para founder Nah, kita cek teman-teman ya Kita cek ini adalah pemegang saham para founder teman-teman ya Ada 4 orang Dan kemudian ada 1 perusahaan Kalau kita cek ya Kepemilikan sahamnya hanya 4,89% nih 5 entitas ini Hanya 4,8% Namun hak suaranya dia itu 59,43% Jadi dia bisa memutuskan Walaupun hanya memiliki porsi 4,89% Ini dilakukan karena ini Gojek ini kan Goto Gojek ini kan Perusahaan startup ya Banyak investor besar yang masuk Uang-uang besar masuk ke sini Nah, untuk menghindari Investor-investor yang memiliki uang-uang besar ini Mengintervensi founder-foundernya Maka diberikanlah hak istimewa ini teman-teman ya Jadi para founder Walaupun sejumlah sahamnya kecil Namun hak suaranya masih dominan Atau bisa memutuskan Oke Kemudian di Tah Di bulan April Ya, terakhir data Ini jumlah investor yang memegang saham ini Ini ada 257,844 investor Jadi ini cukup penarik perhatian investor retail ya Antusiasmenya cukup bagus Karena IPO jumlahnya cukup besar Jumlah investornya ya Kemudian saldo laber di kuartal 1 2022 ini Masih minus 85,6 triliun Jadi meskipun perusahaan ini masih minus Namun tidak mengurangi antusiasme Para investor retail kita untuk memiliki saham ini ya Kemungkinan sih Karena nasionalisme yang tinggi ya Karena ini kan salah satu karya anak bangsa ya Oke, kita akan langsung masuk ke analisa fundamental ya Yang pertama kita bahas dari income statement Ini adalah grafik pendapatan Gotoh Dari 2018 sampai 2021 Grafiknya bagus ya Naik terus Terakhir 4,53 triliun Namun kalau kita sudah cek ke laba bersihnya Ini grafiknya kurang enak dilihat teman-teman ya Karena negatif terus Dan terakhir 2021 ini minus 22,4 triliun Atau hampir 5 kali dari total pendapatannya Kerugianya Tahun 2022 gimana? Ya ternyata sama aja teman-teman ya Meskipun secara pendapatan naiknya cukup luar biasa Namun kerugianya juga sama ya teman-teman ya masih sama 4,4 kali dari nilai pendapatannya Nah ini kenapa sih kalau bisa seperti ini? Ini karena beban usahanya Gotoh ini tinggi banget teman-teman ya Lihat ya Beban usahanya aja tahun 2021 23 triliun Bahkan total pendapatannya aja gak bisa menutupi Untuk beban usahanya teman-teman ya Jangan kan profitnya ya Ininya aja gak cukup Omsetnya Ya 5 kalinya Nah kalau dari sisi income statement ini Tentu saja kita melihatnya ini performanya masih Belum positif teman-teman ya Masih mengalami kerugian terus teman-teman Oke Kemudian kita akan cek dari sisi balance sheetnya Ya kalau tahun 2018, 2019, 2020, 2021 Tiba-tiba naik tinggi teman-teman ya Ekuitas juga sama Ya sama 2021 naik tinggi Nanti kita akan cek kenapa bisa naik tinggi di laporan aruskas Liabilitasnya ini juga naik terus Namun ya gak ada artinya teman-teman ya Ini dibandingkan dengan total ekuitasnya Kecil lah ini ya Secara prosentase Ini perlu ada catatan khusus ya Bahwa total aset goto yang 155 triliun ini Ternyata sebagian besar itu adalah Goodwill Nah goodwill ini apa? Goodwill ini singkatnya Gojek tahun 2021 itu mengakuisisi Tokopedia Nilai akuisisi Tokopedia itu Gojek membayar uangnya itu adalah 5 kali lebih mahal daripada nilai bukunya Atau book value-nya Atau ekuitas dari Tokopedia Sehingga Begitu di akuisisi Di merger Ya Nilai bukunya akan masuk ke sini Ekuitasnya ya Ekuitasnya masuk ke sini Nah ekuitasnya kan tapi dengan nilai uang yang dibayar kan gak seimbang Nilai yang dibayar itu 5 kali lipatnya Makanya dibentuklah akun goodwill namanya ya Sehingga ini menandakan bahwa perusahaan ini pernah mengakuisisi Perusahaan lain yang harganya itu lebih tinggi daripada nilai buku perusahaan tersebut Kira-kira seperti itu teman-teman ya Seperti yang seperti video-video yang sebelumnya yang pernah kami bahas Sering kami bahas yaitu pertanyaan fundamental ya Kita membayar 5 kali lebih mahal daripada modal yang dimiliki perusahaan tersebut Ini yang dilakukan oleh Gojek terhadap Tokopedia Dia membayar 5 kali dari nilai bukunya Tokopedia Kira-kira seperti itu Goodwill Ya oke jadi ini gak ada ya teman-teman ya Ini Goodwill itu gak ada asetnya ya Asetnya tankable ya Tankable itu ya gak ada fisiknya gitu ya Gak bisa dijual lah kira-kira seperti itu Kalau orang itu gak bisa dijual Gak ada bentuk fisiknya Oke kita akan cek dari cash flow statementnya Ya kalau kita lihat dari cash flow statementnya secara umum Ya dari aktivitas operasi ini selalu minus teman-teman ya Dan terakhir minusnya cukup dalam ya 14 triliun lebih teman-teman ya Jadi perusahaan masih Memiliki arus cash yang negatif terus nih Setiap tahun cashnya selalu berkurang Untuk aktivitas operasi Bukannya bertambah malah berkurang Kalau dari aktivitas investasi ini termasuk yang rajin investasi ya Dan tahun 2021 ini kita tahu ya Dia mengakuisisi ya Mengakuisisi Tokopedia Kemudian uangnya dari mana? Nah ini ya dari 2001 ada pendanaan Jadi 2019, 2020, dan 2021 itu mereka ada penawaran saham Sebelum IPO Jadi ke private ya Secara private mereka menawarkan saham ya Ada orang yang menanamkan uangnya lah ceritanya di perusahaan ini Ya secara private Sehingga dapat duit Kemudian diinvestasikan Ya kemudian dananya sisa 30 triliun Nah gitu ya Dari 120 triliun Diinvestasikan 90 triliun Sisa 30 triliun Terus ini Kasnya Minus 14 triliun Diambil dari mana? Dari sisa kas 2020 Jadi yang ini habis Sisa 30 triliun ya tadi ya Oke kira-kira seperti itu teman-teman Dan ini ada yang menarik ya Kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya 2022-2023 Itu masih seperti ini terus Setahunnya bisa minus 14 triliun Maka dalam waktu 2 tahun Perusahaan ini akan kehabisan cash Ya oke lah tahun 2022 ada IPO ya Dapat tadi 13 triliunan Anggap aja 14 triliunan lah ya Artinya bisa bernafas 1 tahun lagi Kira-kira 3 tahun lagi Itu cashnya akan habis Kalau kondisinya seperti ini terus Ya jadi kita akan lihat nanti 2022 seperti apa 2023 seperti apa Kalau masih sama terus ini Aktivitas operasinya minus segini terus Ya kira-kira 3 tahun lagi Dia akan kehabisan cash Apa yang terjadi kalau kehabisan cash? Ya harus cari duit lagi teman-teman ya Dari pendanaan Ya mungkin right issue Kalau sudah IPO kan right issue ya Minta uang lagi ke investor Atau hutang bank Saya sih kurang yakin ya Apakah ada bank yang mau memberikan hutang Ya dengan kondisi income statement yang seperti itu Namun ada yang menarik teman-teman ya Ternyata mereka ini sudah punya rencana Di prospektusnya Ya sudah punya rencana untuk melakukan IPO lagi Di luar negeri ya Di akhir tahun 2023 Karena ada peraturan OJK ya Kalau sudah IPO di Indonesia itu minimal Boleh IPO lagi setelah 2 tahun Ya jadi tahun 2023 Akhir tahun 2023 mereka akan Berencana melakukan IPO Ini tidak tahu ya IPO-nya di New York Atau di Nasdaq Atau di Hongkong, Singapura, London Kita tidak tahu Ya jadi Sudah tahu nih ya Jadi manajemen sudah aware Masalah ini Dan mereka sudah berencana Untuk melakukan IPO lagi ya 3 tahun dari sekarang Nanti tahun 2023 Apakah IPO-nya jadi atau tidak Dan berapa nilai yang didapatkan Dari IPO tersebut Kemudian apakah Arus kas dari aktivitas operasinya Masih seperti ini terus Ya walaupun nanti dapat IPO Namun kalau aktivitas operasinya Masih seperti ini terus Ya tetap akan selalu Memutar otak Untuk mencari pendanaan terus Teman-teman ya Oke itu kira-kira yang bisa Kami jelaskan dari Cash flow statementnya Kita akan masuk ke Yang berikutnya yaitu dividend Kalau dividend ini Belum ada record dividend teman-teman ya Dan Kalau perusahaan yang masih merugi Tentu saja tidak mungkin akan Membagikan dividend Ya Kemudian ini adalah pertanyaan fundamentalnya Teman-teman ya Dari Semua saham yang ditawarkan Di bursa Saham Indonesia ya 700 saham Maukah teman-teman membeli Satu saham yang ini Ya sudah 7 tahun Berjalan Beroperasi Ini bergerak di bidang Teknologi ya Aplikasi digital Saat ini perusahaan masih merugi 85,6 triliun Ekuitas perusahaan Itu 135,99 triliun Atau kalau kita bagi perlembar sahamnya 114 ya Dan perusahaan ini ditawarkan di bursa Di harga 364,78 triliun Atau perlembar sahamnya Adalah 308 Dengan kata lain Kita harus membayar 2,6 kali Dari ekuitas perusahaan Ya Ini masih lebih murah Daripada Gojek Tadi membayar 5 kali Dari ekuitasnya Tokopedia Oke Dan saat ini perusahaan Masih merugi Ini kerugian yang disetahunkan Teman-teman Tahun 2022 Kalau di estimasi Tahun 2022 ini Akan mengalami kerugian 25,8 triliun Ya Atau kalau perlembar sahamnya Itu 21,8 Perlembar saham minus Dengan kata lain Kalau misalnya ini Terjadi terus-terusan Kerugiannya Tidak naik dan tidak turun Maka ekuitas perusahaan Akan habis Dalam waktu 5 tahun Kalau tadi Cashnya akan habis Dalam waktu 3 tahun Kalau ini Ekuitasnya akan habis Dalam waktu 5 tahun Oke Kira-kira teman-teman Mau tidak membeli perusahaan Yang seperti ini Oke Kita akan langsung masuk Ke yang berikutnya Yaitu Seasonality Analysis Ini datanya kami Informasikan saja Karena datanya belum ada Baru IPO Jadi tidak bisa Digunakan untuk analisis Teman-teman ya Di bulan Juli ini Sudah minus 20,62 Kemudian dari sisi Bandar Meloginya Juga sama Datanya juga baru sedikit Teman-teman ya Dan ini Hanya ada informasi Bahwa broker EU ini Melakukan pembelian Yang cukup besar Dengan harga rata-rata 341 Kalau sekarang Harganya 308 Artinya masih Floating minus Kira-kira 10 persen 15 persenan ya Apakah teman-teman Salah satunya Kita tidak mengerti ya Kemudian Kita cek dari sisi Analisis teknikalnya Kalau kita lihat Ini hanya Bergejolak Mungkin akan Berputar-putar Di harga 300 ke 400 Sekitaran situ Karena disini Ada green shoe Yang dimana Menjaga Stabilitas Harga Sahamnya Untuk Liquiditasnya Sendiri Ini Sehari Diperdagangkan Dalam waktu Sebulan terakhir 1 miliar Lembar saham Atau Kalau misalnya Kita kalikan Dengan harga Saat ini Sehari Transaksinya 308 miliar Perhari Jadi Liquid Oke Mungkin dari kami Itu saja Analisannya Semoga bisa Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Dan dukung channel ini Dengan subscribe Like dan share Sampai jumpa Pada video kami Yang berikutnya Sampai jumpa